Intro Selamat pagi pemirsa, lebih dari sepekan belakangan, sebagian wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan diterjang gelombang panas. Di Indonesia, suhu panas menyengat dirasakan di beberapa kota hingga menembus 36 derajat Celcius, meski BMKG menyatakan belum masuk kategori gelombang panas. Fenomena cuaca ekstrim sangat nyata, ancaman yang tidak kalah besar adalah pada gangguan produksi pangan, produksi dari petani lokal sangat tidak mencukupi, pembuat kebijakan seharusnya sudah siap dengan mitigasi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini, Kamis 2 Mei 2024, dengan tema Sengatan Panas Impor Pangan, bersama saya Leonor Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat ya Mas? Sehat. Tidak terkena gelombang panas? Jangan. Kita tadi mendapat konfirmasi dari BMKG, katanya Indonesia belum masuk gelombang panas. Tapi memang hari-hari belakangan, bagi Anda mungkin yang khususnya ada di Jaboditabek juga ya, Mas Jaka, dan beberapa kota lain di wilayah Indonesia, merasakan panas. Sebelum kita membicarakan Sengatan Panas Impor Pangan di editorial, Mas Jaka dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Kita beralih langsung ke editorial, pagi ini diberi judul Sengatan Panas Impor Pangan. Ya, ini juga menjadi masalah ya Mas Jaka ya, ketika jumlah penduduk Indonesia makin bertambah banyak, lahan, sawah setiap tahun berkurang, katanya 100 ribuan hektare. Jumlah petani berkurang. Jumlah petani berkurang, sekarang ditambah lagi dengan cuaca yang semakin tidak jelas. Apa pesan yang mau disampaikan editorial? Ya, ini yang kita khawatirkan, nanti pemerintah itu akan menjadikan soal cuaca, soal iklim sebagai alasan krisis pangan. Itu yang tidak kita hendaki, itu yang selalu kita ingatkan bahwa, apa cuaca ekstrim, nanti soal kekeringan, kelompang panas atau panas trek yang sangat mungkin akan kembali melanda tanggal 2024 itu sebenarnya harus diantisipasi sejak sekarang. Bahkan sebenarnya sudah jauh-jauh hari, karena ini prediksi ini kan tidak baru, tapi sudah beberapa waktu lalu diberikan oleh PMKG. Jadi kita mengingatkan agar pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk menjamin masalah pangan bagi rakyatnya, itu betul-betul serius mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Karena situasi-situasi seperti ini kan diperkirakan tidak hanya terjadi tahun kemarin, tahun ini, bahkan tahun-tahun ke depan. Jadi pemerintah tidak lagi bisa berlindung pada soal iklim yang tidak menentu, iklim yang ekstrim, sehingga membiarkan atau paling tidak, tidak terlalu berdaya untuk mengatasi krisis-krisis pangan. Kalau di beberapa kesempatan, saya berbincang lewat pesan singkat dengan beberapa kepala ekonom bank-bank besar ya, Mas Jagaya. Mereka sudah memasukkan loh faktor perubahan cuaca ini, udara panas, kepada perhitungan mereka terhadap pertumbuhan ekonomi atau kegiatan ekonomi masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah itu sudah dilakukan pemerintah? Dan kalau memang sudah, apakah memang sudah dipakai sebagai dasar untuk membuat kebijakan? Kita akan bahas itu ya. Dan pemerintah inilah editorial media Indonesia untuk hari ini, Kamis 2 Mei 2024, Sengatan Panas Impor Pangan. Sengatan Panas Impor Pangan Selama lebih dari sepekan belakangan, sebagian wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan diterjang gelombang panas. Cuaca panas yang tidak biasa dengan suhu hingga di atas 40 derajat Celcius hampir merata diterjadi di beberapa negara tetangga, seperti Thailand, Filipina, Myanmar, Vietnam, dan Kamboja. Filipina dan Bangladesh sempat menutup sementara sekolah-sekolah dan mengimbau para siswa berdiam di rumah. Thailand bahkan melaporkan 30 warganya meninggal dunia terdampak sengatan panas dalam tahun ini. Di Indonesia, suhu panas menyengat dirasakan di beberapa kota hingga menembus 36 derajat Celcius, seperti di Medan, Sumatera Utara, dan Palu, Sulawesi Tengah. Akan tetapi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutnya belum masuk kategori gelombang panas. BMKG lebih lanjut memprediksi Indonesia terhindar dari fenomena yang membahayakan jiwa tersebut, kendati sebagian desa negara di Asia Tenggara mengalami. Hal itu karena letak geografis Indonesia yang tidak kondusif untuk pembentukan gelombang panas. Meski begitu, BMKG mengingatkan bahwa Indonesia tidak kebal dari dampak cuaca ekstrim di musim kemarau, mulai dari kekeringan berkepanjangan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Semua itu bukan lagi sekadar fenomena, melainkan sudah menjadi agenda rutin kebencanaan di tanah air. Cuaca ekstrim tidak lepas dari perubahan iklim global. Berbagai belahan dunia sudah merasakan fenomena gelombang panas yang semakin kerap terjadi. Badan Meteorologi Dunia atau WMO pun menobatkan 2023 sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah pengamatan instrumental. Dalam beberapa kesempatan, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati memperingatkan fenomena-fenomena cuaca ekstrim akibat perubahan iklim sangat nyata dan telah membentuk pola besar yang mengkhawatirkan ancaman yang tidak kalah besarnya membayangi lewat kangguan produksi pangan. Yang terbaru, beberapa waktu lalu kita merasakan kelangkaan beras dan tingginya harga sejumlah bahan pangan lainnya. Pada Februari lalu, harga beras mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah Republik ini. Memang kelangkaan itu diduga turut disebabkan kebijakan jorjoran, penyaluran bantuan sosial, atau bansos beras untuk kepentingan elektoral. Namun tidak bisa dimungkiri, produksi beras terhambat oleh fenomena El Nino yang membawa bencana kekeringan. Di sisi lain, Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim atau BMKG Supari mengingatkan, dalam satu dekade terakhir, Indonesia sering dilanda cuaca ekstrim. Itu artinya, pembuat kebijakan seharusnya kini sudah siap dengan mitigasi. Bukan malah saban tahun lagi-lagi menyalahkan fenomena cuaca ketika produksi pangan seret. Selalu menyalahkan fenomena cuaca ekstrim tidak hanya menunjukkan nihilnya inovasi dan memitigasi, tetapi juga tidak kreatif dalam mencari-cari alasan. Selama ini, solusi yang dihadirkan lebih mirip memadamkan kebakaran, bukan mencegah cari gampangnya. Produksi dari petani lokal sangat tidak mencukupi. Impor saja dari negara lain. Begitu negara asal impor menutup pintu demi memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, pemerintah kita kalang kabut. Kebijakan impor, seyogiannya hanya menjadi penambal untuk mengantisipasi sedikit kekurangan produksi di dalam negeri. Ingat, Indonesia bukanlah Singapura yang jumlah penduduknya hanya separuh Jakarta. Berbeda dengan Singapura. Ketika Indonesia mengandalkan impor, stok global bakal goyah bahkan bisa jungkir balik. Bak bumerang, kita akan terpukul oleh kelangkaan stok sekaligus, harga yang meroket. Ketidakcakapan dan kemalasan dalam memitigasi akan melanggengkan candu impor. Tak pelak, bila hanya bisa terus-menerus menyalahkan cuaca ekstrim. Hampir 280 juta rakyat pun akan bolak-balik tersengat panasnya impor pangan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan kita akan berbincang juga sebelum kita lanjutkan risiko kita, Mas Jaka, dengan analis kebijakan pangan yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Syaiful Bahri. Mas Syaiful, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Syaiful, masalah pangan sebelum ada efek dari perubahan iklim, sebetulnya sudah kita hadapi. Tapi dengan ancaman suhu panas, belum sampai heatwave sih kata BMKG, itu juga bisa mengancam produksi pangan kita. Apakah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini, dengan impor beras misalnya, impor yang lain, itu akan bisa, tetap bisa mengamankan produksi pangan kita, Mas Syaiful? Jadi begini ya, perubahan iklim itu, itu kan kebicayaan. Yang menghadapi bukan hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lain, seperti SMA, Cailan, Thailand, dan India. Tetapi, permasalahannya untuk konteks Indonesia ini, sampai sekarang ini, pemerintah tidak memiliki satu kebijakan tentang strategi terhadap perawangan panas. Kita ambil contoh saja, misalnya, soal kebijakan cadangan pangan nasional. Itu tidak pernah disikirkan secara serius dan secara holistik, yang menelurut. Persoalannya bukan karena iklim yang ekstrim di Indonesia, tetapi juga persoalannya lebih pada soal masalah struktural. Masalah struktural, masalah kebijakan, sebagai contoh, misalnya, kenapa produksi pangan kita menurun, itu karena berkurangnya lahan pertanian, kemudian kelantaan kukuk, lantas kemudian irigasi pertanian yang lambat, pembangunannya, lantas kemudian perusahaan tanah, dan lain sebagainya. Nah, semua ini terakumulasi, sehingga kemudian Indonesia tidak mampu membangun satu produksi pangan yang bisa mencukupi di dalam negeri. Dan ini berbeda dengan negara lain yang sudah cukup siap untuk menghadapi itu semua. Tadinya saya berpikir, Mas Haiful, ketika pemerintahan membentuk badan pangan nasional, tadinya ya, sebagai warga negara yang berharap bahwa itu adalah solusi, masalah pangan itu akan bisa lebih aman begitu. Tapi ternyata belum. Kalau Anda lihat, apakah kemudian masalah ini bisa ditangani hanya oleh satu lembaga, satu kementerian saja? Atau memang pemerintah secara keseluruhan harus punya satu program yang jelas, yang harus didukung juga oleh pemerintah daerah, dan itu disosialisasikan dengan jelas kepada seluruh masyarakat? Bagaimana, Mas? Ya, kehadiran badan pangan nasional kan seharusnya bisa mengatasi kekurangan yang ada di blok, peran blok ya, atau kemudian beberapa kementerian yang berkait dengan panggung jawab terhadap produktivitas pangan. Tetapi kan kenyataannya badan pangan nasional itu hanya memfasilitasi kebutuhan impor. Nah, itu jadi soal juga. Nah, yang kedua adalah, ini kan memang pangan ini bukan sektoral, jadi pangan ini adalah tanggung jawab antar sektor di kementerian kekelembagaan pemerintah. Bagi contoh soal pengadaan tanah ya, penambahan lahan pertandingan, itu harus dipikirkan. Di Indonesia ini, kita dari dulu lahan pertandingan cuma 10,6 juta hektare, atau, sorry, 7,6 juta hektare ya, 10,6 juta hektare itu untuk soal penuasan tanam. Tetapi itu nggak pernah nama-nama sementara, jumlah penduduk kita terus bertambah 278 juta jiwa ya. Nah, ini yang harus dipikirkan bagaimana pemerintah harus mempunyai satu kebijakan strategis tentang keadaan pangan nasional. Di negara-negara lain itu punya ketentuan yang jelas. Nah, di contoh 30 persen dari seluruh hasil produksi nasional itu menjadi cadangan pangan nasional. Dan bisa dicuarkan sedikit pun, kecuali kalau itu memang nanti di tahun berikutnya ada kelebihan baru mereka bisa ekspor. Jadi kita tidak, tidak ada sesuatu ini untuk kemudian memperkuat cadangan pangan nasional. Nah, kombinasi itu masih sangat lemah. Mas Haiful, kalau begitu apakah pemerintah, saya tidak tahu apakah masih sempat dikejar oleh pemerintahan Jokowi atau nanti mulai bulan Oktober pemerintahan Prabowo, itu akan benar-benar bisa kita harapkan mengadres masalah pangan ini terkait khususnya perubahan cuaca yang ekstrim dengan sungguh-sungguh ya. Supaya kemudian kita tidak lagi diperhadapkan dengan masalah pangan ini. Bisa atau tidak ya pemerintahan ini benar-benar mengatasi masalah ini, Mas Haiful? Sebetulnya sangat bisa ya, untuk mengatasi soal kerawanan pangan ini. Yang terpenting adalah pemerintah konsisten di dalam membangun sektor pertaniannya. Nah, kita kan sudah cukup lama lah. Itu sebetulnya rencana-rencana pembangunan sektor pertanian ini terintegrasi ya, dari urus sampai ke hilirnya. Tapi ini kan tidak pernah konsisten. Coba kita bahasikan dengan India, dengan Thailand, dengan Vietnam. Begitu konsisten sejak tahun 1960-an. Mereka membangun, dan akhirnya mereka sekarang menjadi negara produsen terbesar. Betul. Jadi kita ini tidak pernah konsisten untuk menangani soal itu. Nah, jadi saya kira untuk pemerintahan baru ke depan itu harus, jadi jangan hanya soal wacana pedala pertanganan, wacana terus baga tangan, tapi kebijakan ruilnya itu tidak pernah ada. Bahkan menggantungkan diri pada impor. Nah, itu yang harus kita jaga. Kita harap memang apa yang kita bicarakan ini ya, yang Anda sampaikan juga Mas Haiful, benar-benar dilakukan ya, dipakai oleh pemerintah untuk memastikan bahwa sengatan panas tidak membuat pasokan pangan kita semakin bermasalah. Terima kasih analis kebijakan pangan Saiful Bahri sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Saiful. Pertanyaan besar itu Mas Jaka terus terjadi. Data menunjukkan, ini saya dapat dari seorang ahli pangan, bahwa 13 tahun terakhir pertumbuhan rata-rata per tahun tanaman pangan terus turun. 2010-2014 itu 1,8 persen masih tumbuh. Kemudian 2015-2019 tinggal 1,3. 2020-2022 itu minus 0,7 persen. Sementara di satu samaan jumlah penduduk kita terus bertambah. Bagaimana Mas? Ya, ini sebenarnya kan sepertinya ya, seolah-olah ini kan pemerintah itu tidak menjadikan pangan itu sebagai sesuatu yang utama. Ya, kalau kita lihat tidak hanya segera produksi dari jumlah petani saja, itu kan juga terus turun. Jadi, luasan lahan pertanian juga itu juga terus menurun. Jadi, semestinya kan hal-hal seperti ini, hal-hal yang mendasar seperti ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Bagaimana kita bisa berharap produksi beras atau produksi pangan bisa kita andalkan, juga lahan pertanian juga terus menurun. Bagaimana kita bisa berharap produksi pangan mencukupi kebutuhan dalam negeri kalau jumlah pertani saja juga terus berkurang. Bagaimana kita berharap anak-anak muda bisa mau berprofesi sebagai petani kalau profesi itu tidak bisa menyamin masa depan. Miskin terus. Miskin terus. Jadi, sebenarnya hal-hal mendasar seperti ini, itu kan sebenarnya persoalan yang sudah sangat lama. Dan persoalannya, persoalan-persoalan itu masih terus terjadi sampai sekarang. Jadi, ada pertanyaan. Sebenarnya komitmen pemerintah untuk kedaulatan pangan, untuk tidak menekan, untuk tidak jor-joran melakukan impor peras, itu sebenarnya sesuai nggak dengan fakta di lapangan? Faktanya kan tidak. Hanya lip service? Hanya lip service. Atau seperti apa? Ya, faktanya justru impor itu naik. Kalau 2023 itu kan sampai 3 juta ton. Sekian ton. Ya, belas ya? Ya, itu terbesar dalam 5 tahun terakhir. Bahkan untuk 2024 itu sudah diproyeksikan sekitar 3 juta ton. Jadi, ada semacam apa ya? Justru menjadikan solusi yang sebenarnya hanya sekedar cadangan, itu menjadi solusi utama. Impor itu kan harusnya sebenarnya solusi-solusi yang tidak boleh dijadikan untuk menyelesaikan persoalan secara pokok. Persoalan pokoknya adalah bagaimana kita bisa memproduksi pangan, bisa memproduksi beras, itu sesuai dengan yang kita harapan. Kalau saya lihat, Mas Jaka, sejauh ini, kementerian lembaga itu semacam seakan-akan, kalau yang saya lihat, bergerak sendiri-sendiri. Ketika lahan pertanian, lahan sawah itu berkurang setiap tahun, Kementerian Pertanian berteriak, tapi misalnya Kementerian Pekerjaan Umum atau apalah yang lainnya, itu tidak membantu misalnya. Atau pemerintah pusat tidak melarang misalnya alih fungsi lahan. Ketika pupuk, ketika masa tanem pupuk hilang, katanya ada mafia, tapi katanya nggak ada. Itu tidak ada upaya nyata untuk memastikan itu terjadi. Jadi, ini kita bekerja sama atau sama-sama bekerja. Masing-masing sendiri bekerja, tapi tidak sinkron begitu lho. Bagaimana, Mas Jaka? Ya, itu sebenarnya kan tugas pemerintah. Atau kalau antar-antar kementerian itu tidak sinkron, harusnya kan di atas menteri-menteri ini yang menjinkronkan. Betul, bahwa luasan lahan pertanian itu berkurang, itu kan salah satunya. Dan yang paling utama adalah karena begitu masifnya pembangunan-pembangunan infrastruktur. Jalan tol misalnya, bandara misalnya, kemudian perumahan-perumahan misalnya. Yang jadi pertanyaan, kita butuh jalan tol, kita butuh bandara, kita butuh perumahan. Tetapi saya pikir kita lebih butuh lahan pertanian. Harusnya lahan yang hilang dikompensasi ya, dengan membentuk lahan baru begitu kan? Betul, karena kita hidup itu kan dari pangan, bukan dari jalan tol. Meskipun jalan tol itu sangat perlu. Tetapi kalau kemudian meminggirkan lahan dan pertanian itu kan tidak betul juga. Jadi saya pikir betul, tadi kayak Mas Hebel juga, betul harus ada kebijakan yang betul-betul komprehensif, simultan, kerjasama antar semua instasi yang berwarna harus betul-betul solid. Sehingga tidak ada saling mengklaim bahwa karena tugas masing-masing kemudian mengorbankan kebutuhan pokok yang harus-harus diberikan kepada masyarakat. Soal perubahan iklim atau climate change yang ekstrim ini, dan itu kan bukan teori lagi, kita hari-hari ini sudah merasakan. Saya belum mendengar, Mas Jaka, misalnya ada, kalau zaman dulu ya, zaman Orde Baru misalnya, itu kan ada orang-orang yang namanya penyuluh pertanian. Mereka lah yang mengupdate petani tentang apa yang sedang terjadi, perubahan apa, cara bertani, cara menghadapi cuaca juga. Apakah itu sebenarnya sekarang sudah dilakukan? Atau memang masih, jangan-jangan penyuluh pertaniannya pun masih bingung gitu, melihat cuaca gini, hari ini satu jam ini hujan, jam berikutnya panas, hujan lagi, bagaimana Mas? Enggak kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya, betul tadi Mas Ebu bilang, itu negara-negara lain itu jauh lebih siap. Thailand, Vietnam, bahkan Kamboja. Meskipun menghadapi cuaca yang sama dengan Indonesia? Sama, kalau kemarin dia bilang, ada yang bilang, kita impor besar-besaran, kita krisis beras, beras melonjak gila-gilaan, bahkan tertinggi sepanjang sejarah sampai 18 ribu, karena El Nino. Loh, Thailand dilanda El Nino, Vietnam dilanda El Nino, dan negara-negara lainnya juga El Nino, tapi mereka bisa surplus. Oke lah, kalau Thailand itu memang, karena meskipun produksi berasnya menurun, tapi tingkat kumsinya akan tidak sebesar sekarang. Tetapi kalau Vietnam, negara yang tadinya begitu tertinggal dari kita, dia bisa surplus produksi. Tidak hanya surplus, tidak hanya surplus apa, ini, tapi produksinya juga lebih tinggi, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka juga kena El Nino. Jadi mereka sudah siap, irigasi mereka siapkan sudah jauh-jauh hari, kemudian juga teknologi benih sudah bisa dilakukan, sehingga yang tadinya panen setahun dua kali, bisa tiga kali misalnya. Dan itu yang menurut saya, agak terlambat dilakukan oleh pemerintah kita. Dan kalau itu, keterlambatan itu terus-terusan dipelihara, ya kita khawatirkan tahun-tahun ke depan, kita akan mengalami persoalan-persoalan seperti ini. Bahkan pernah ada tulisan begini, 20 tahun ke depan nanti kita tuh makan apa? Itu sebuah pertanyaan yang menurut saya, sangat serius ya, yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Karena kalau kita melihat, cara penanganan pemerintah terhadap pangan itu masih seperti ini, ya kita patut khawatir loh, bahwa krisis-krisis harga beras itu, akan kembali mahal itu akan terjadi lagi. Dan itu tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah. Saya tidak mengerti ya, masalahnya ada di mana. Kalau bicara misalnya soal ilmu dan teknologi pertanian, ada IPB di situ. Saya alumni juga itu. Lalu kemudian, kalau kita bicara kecanggihan-kecanggihan, kita sudah punya. Kalau kita bicara kementerian-kementerian, bahkan sekarang ada badan pangan nasional, yang harapannya mengkoordinasi sekian kementerian lembaga, tapi ternyata belum efektif juga. Masalahnya ada di mana nih? Ya, saya pikir karena komitmen pemerintah tidak betul-betul diterapkan di, belum betul-betul diterapkan di lapangan. Karena kalau soal teknologi itu sebenarnya kan bisa dipelajari lah. Dan kita juga tidak kekurangan para ahli pertanian. Banyak ahli kita. Sangat banyak. Jadi tinggal memanfaatkan keilmuan mereka saja. Tetapi kalau pemerintah tidak memberikan dukungan yang betul-betul nyata, kemudian juga dengan gampangnya mendatangkan peras berjuta-juta ton dari luar negeri. Impor-impor. Ya tidak salah juga ketika ada yang menilai ya lebih baik impor. Karena lebih gampang. Atau jangan-jangan karena ada sesuatu di baliknya. Itu kan yang pertanyaan-pertanyaan itu bisa pikir wajar-wajar saja. Karena ya faktanya pemerintah sampai sekarang belum berhasil mengatasi sektor pertanian ini kok. Ketika kondisi penanganan atau mitigasi antisipasi krisis pangan ini seperti sekarang, belum ada langkah signifikan yang kita lihat berhasil. Kita diperhadapkan dengan climate change, heat wave, gelombang panas yang nyata. Kalau begitu kemudian rakyat bisa berharap kepada siapa ya? Apakah kemudian kita masing-masing mengamankan keluarga kita masing-masing supaya kita tetap masih bisa makan yang sehat? Atau bagaimana mas? Ya kita berharap kepada pemerintah. Seharusnya ya? Seharusnya. Karena ya satu-satunya harapan rakyat itu kepada pemerintah kita sendiri. Bukan kepada pemerintah negara lain. Pemerintah negara lain juga sudah sibuk mengurusi rakyatnya sendiri. Apalagi kalau kita lihat fakta fenomena belakangan, mereka sudah mulai sangat berhitung untuk menjual produksi pangannya. Karena mereka juga terancam. Karena mereka juga terancam. Di dalam negerinya. Karena pemanasan global itu kan tidak hanya mengancam Indonesia. Tapi juga mengancam negara-negara lain, mengancam seluruh dunia. Jadi ini persoalan yang menurut saya tidak betul-betul tidak bisa kita anggap remeh. Jadi pemerintah betul-betul harus sudah mempersiapkan diri, mengantisipasi meskipun harus kita katakan, ya agak terlambat. Dan kita tekalkan sekali lagi, impor itu hanyalah sebenarnya solusi penambah, bukan solusi pokok. Kalau kita selalu berharap pada impor sebagai solusi, sampai ke apapun kita tidak akan bisa mengatasi persoalan masalah pangan ini. Baik. Kita harus jadadah dulu, Mas Jaga, dan mau bisa tetap bersama kami, editorial Media Indonesia. Segera kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epepper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab epepper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan epepper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di epepper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Nama Sibu Sama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan di susi kita, Mas Jaka kita akan mendengarkan juga pendapat dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Manokuari, Papua Barat. Ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Max. Selamat pagi, Pak Max. Silahkan, Pak. Saya juga rasanya tertik. Kenapa saya lihat? Apakah ini yang menyebutnya El Mino? Sementara harga pangan ini 10 kg 1.100 cm kalau 95 bahkan 90 kalau 95.000 10 kg nah masalahnya ada gimana? selamat pagi, Pak Max. Saya tidak ada agraris buktel mana memoptimalkan untuk bagaimana jika terlihat dengan kembangan Papua ini masih luas tapi intensifikasi lahan pertanian sawah di sini masih penting sementara kalau bicara soal keseluruhan sekarang bagaimana kita untuk melirik wilayah-wilayah luas untuk lebih menjelaskan karena masyarakat ini bagaimana khas semuanya kita beranggap baik baik oke Pak Max baik Pak Max kami mohon maaf ada sedikit gangguan komunikasi tapi kurang lebih saya bisa menangkap pesan Pak Max tadi soal lahan Indonesia Timur dan harus ada intensifikasi dan ekstenifikasi terima kasih Pak Max sudah berpendapat dari Manokwari Papua Barat selamat pagi di belakang Pak Max ada pemirsa Metro TV di Jambi Pak Ramadhan Pak Ramadhan selamat pagi selamat pagi Pak Leo Pak Jaka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana Pak Ramadhan ini kita diperhadapkan dengan cuaca ekstrim hawa panas tapi kelihatannya mungkin kita masih harus impor-impor lagi sebagai solusi menurut Anda bagaimana Pak silahkan Pak kalau menurut saya Pak Leo 20 tahun terakhir ini saya mengamati menempatkan petani itu dimana kalau petani ini ditempatkan menempatkan petani itu dimana kalau panen Pak Leo kasihan lihat petani kalau musim nanam kalian kasihan juga lihat petani kasihan harus menempatkan harga harga dimainkan terus Pak Leo oh oke pengusaha mempermainkan harga hanya terima dikit gitu loh tapi setelah budget klik dia mau nanam susah lagi Pak Leo selama ini saya mengamatinya antara DPR dan pemerintah tidak melihat petani itu sebagai sasaran utama pembangunan oke kalaulah DPR dan pemerintah menyatakan petani adalah sasaran utama kita tidak akan impor berat saya ini Pak Leo 20 tahun pernah menjadi ketua pengusaha pengiringan padi CK Bupaten mewakili Jambi di Bengkulu yang dikalkan ya masalah pangan tapi petani kita selalu dinomor sekian kan kalaulah pemerintah petani dinomor satukan petani akan gairah menanam waktu musim panen petani dinilai harganya maka kesimpulan saya selagi pemerintah tidak menguasai pangan kita akan seperti ini contohlah Jepang petaninya Sejahra karena pemerintah hadir kalau selama ini pemerintah tidak hadir Pak Leo Leo di Thailand itu petani pesan pupuk cukup lewat telepon kalau pupuk itu tidak ada yang yang nangani pupuk besok dikecat saya baca peristiwa itu kalau dikecat tidak seperti itu Pak Leo ini hanya salah satu saja maka harapan saya kalau saat ini Pak kalau Anda lihat apakah cukup pengamanan atau mitigasi ancaman krisis pangan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian atau oleh Kementerian Agraria dan Tata Tanah atau memang ini harus misalnya pemerintah keseluruhan presiden yang memimpin langsung dan pemerintah-pemerintah daerah itu harus mau ikut kepada arahan pemerintah pusat bagaimana Pak Ramadhan semuanya semuanya bekerja Pak Leo semuanya bekerja kalau menempatkan petani pada petempatan yang pertama kalau mindset pemerintah petani adalah sasaran utama pembangunan kita saya kira petani kalau diberi fasilitas disediakan saya meyakini sangat kita tidak akan impor berat saya 15 tahun pengolah pemilihan padi selama ini mungkin petani dianggap penting oleh pemerintah atau oleh aktor politik pada saat menjelang pemilu Pak Ramadhan 5 tahun sekali Pak Leo 5 tahun sekali 200 ribu per orang sampai hari ini petani kita itu di nomor dua kan saya melihat seperti itu negara ini hanya tahun zaman tapi Pak Ramadhan masih optimis tidak Pak bahwa Indonesia yang katanya negara gemah ripah loh jinawi ini benar-benar masih akan bisa mengamankan pasokan pangannya lagi saya kira mindset pemerintah harus dirubah mindsetnya baru saya yakin baik kalau mindsetnya tidak dirubah pangan adalah utama kalau itu tidak dirubah maka kita akan berkecamuk terus tentang pangan kita setiap bulan dan setiap tahun mohon pemerintah yang baru petani adalah ditempatkan pada nomor 1 bukan nomor 1 Pak Leo terima kasih terima kasih Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapat Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Ramadhan ada Pak Yusuf di Jakarta Timur Pak Yusuf selamat pagi selamat pagi selamat pagi Pak Leo selamat pagi Pak Jaka selamat pagi ya silahkan Pak Yusuf yang pertama yang pertama yang pertama saya miras kesalahan kita ini saya khawatir menterinya menteri-menteri yang terkait ini tidak menjadi menteri menteri yang terkait dalam konteks pengembangan apa tangan kita ini kurang serdas kelihatan atau bisa juga kurang serdas tapi mereka sudah disuasai oleh mafia jadi mereka membuat kebijakan semuanya tergantung dari petan dan petan bukan petan untuk kepentingan rakyat untuk kepentingan tanpa tapi petan biar dapat sesuatu tidak petanan yang kedua memang saya kira secara umum kebijakan tentang pangan ini memang tidak fokus tidak jelas saya kira bukan hanya pangan sebenarnya kalau kementerian pertanian ini kan mana-mana pertama produk sepadi kemudian peternakan tetapi kita tidak tahu impor pangan impor pernah saya mau bilang mungkin saran saya begini saran saya pertama memang menteri pertanian ini perlu ada orang yang profesional zaman Pak Harko menteri pertanian ini selalu dari IPB mulai dari dekan mulai dari rekor dan kita mengakui berakhir kita punya pangan kita itu yang pertama yang kedua saya kira memang badan pangan nasional bubarkan integrasikan ke kementerian pertanian bubarkan ini hanya mau saya ada di di tidak ada darahnya yang ketiga saya kira Menko yang bertanggung jawab ini juga harus terdata dia mampu untuk mengkoordinatikan menginterasikan dan mensingkronkan kebijakan sehingga kebijakan pangan ini ini benar-benar berorientasi kepada kepentingan masyarakat sehingga kita tidak lagi ter apa namanya ter bantung dengan support nah saya ingin mengatakan bahwa namanya El Mino itu hanya pamping hitam ada mereka itu baik terima kasih terima kasih Pak Yusuf di Jakarta Timur untuk pendapatan anda Pak selamat pagi kalau para pemirsa ini adalah orang-orang yang duduk di pemerintahan mungkin masalah pangan ini sudah tidak ada lagi tapi kita harus tidak dahulu Pak Yusuf dan Pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali terima kasih kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini mas Jaka tadi usulan dari para pemirsa bagus-bagus harapannya sih pemerintah harapannya sudah tahu bagaimana mas iya kalau tadi Pak Ramadhan tadi dibilang menesak agar petani itu menjadi hal yang utama saya jadi teringat di jaman baru lah petani itu kan salah satu sokoh guru bangsa persis ya kan sokoh guru itu lah tiang ketika petani itu tidak diperhatikan tidak terus diperkuat ya lama-lama salah satu tiang bisa roboh ketika tiang roboh ya negara bisa roboh juga kan jadi jadi saya pikir ya kunci utama bagaimana kita bisa mengatasi krisis bangan adalah petani bukan yang lain kita mending mending mencejahterakan petani kita daripada kita mencejahterakan petani di luar negeri dan terus mengimpor itu kan mencejahterakan petani mereka bukan petani petani di luar negeri kalau kita lihat nasib petani kita itu betul ya sangat memprihatinkan sangat miskin sangat miskin ketika panen dia tidak menikmati hasilnya karena sudah terlalu banyak apa tangan-tangan tenggulang jahat yang apa memiskinkan mereka ketika musim tanam mereka juga kalang kabut karena semua biaya produksi juga tidak murah pupuknya hilang bahkan bahkan kalau kita jadi pertanyaan publik itu subsidi pupuk itu kan malah dikurangi kalau tidak salah jadi itu kan jadi pertanyaan sebenarnya keberpihakan negara itu dimana terhadap sektor pertanian terhadap para petani kan seharusnya sebagai sebagai apa pihak yang paling 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 utama dalam menyediakan pangan kita dia kan harus mereka harus dimanjakan mereka harus diberi begitu banyak kemudahan diamankan ya harus diamankan pupuk tidak boleh dipersulit tidak boleh mahal dengan demikian mereka bisa menanam padi atau menanam tanaman lainnya dengan tenang dengan harapan bisa menikmati hasil siripayahnya dengan begitu ya kita tidak akan terus tergantung pada impor pangan tidak terus tergantung dengan hasil kaya petani dari luar negeri kita harus tergantung pada petani kita sendiri tidak boleh dari negara lain atau jangan-jangan benar yang sering disebut banyak orang nih bangsa Indonesia ini stigma sih ya Mas Jaga meme juga mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini bangsa instan yang tidak mau tidak mau susah tidak peduli proses yang penting hasil ketika pangan kurang dan produksinya memang benar-benar berkurang secara struktural gampang impor saja bagaimana Mas? ya itu itu kebijakan yang jelas-jelas salah dan semakin salah ketika itu diambil oleh pemerintah yang semestinya diisi oleh orang-orang yang orang-orang pintar orang-orang yang punya yang berkompeten kalau kalau sedikit-sedikit impor mengatasi kelangkaan pangan impor ya saya pikir tidak perlu tidak terlalu pintar lah untuk duduk di pemerintah kalau solusinya seperti itu solusi yang kita harapkan itu kan solusi jangka panjang itu tidak boleh solusi-solusi sesaat apalagi ketika solusi itu ada bau-bau amis lah itu kan tidak boleh dibiarkan terus-menerus dan sekali lagi kita kita persaingan untuk untuk di sektor pangan itu kan tidak hanya bagaimana kita bisa memaksimalkan produksi dalam negeri tapi dengan di luar negeri sekali lagi nanti ya negara-negara lain itu akan semakin membatasi ekspor mereka kalau mereka tiba-tiba menyetop India menyetop Thailand menyetop Vietnam itu kita mau makan apa kalau kita tidak memenai persoalan di dalam negeri jadi saya pikir persoalan El Nino sekali lagi persoalan iklim itu tidak bisa dijadikan kambing hitam jangan sekali-sekali lagi menjadikan persoalan iklim menjadi alasan pembenaran kenapa harus menempuh secara-cara instan itu justru menjadi harus dijadikan menjadi apa ya penyemangat untuk untuk betul-betul kembali bergerak mengelola sektor penangan di jalur yang benar dan pesan ini bisa kita sampaikan juga kepada pemerintahan yang baru ya karena pemerintahan sekarang kan tinggal sekitar lima bulan ya kalau kita lihat dari visi-misinya termasuk di debat kemarin itu kan bagus ya ada intensifikasi ada penggunaan teknologi dan itu memang sudah penyicayaan jadi tinggal dilaksanakan dan kita tunggu apakah itu hanya sekedar kemarinannya untuk sekedar pemikat hati rakyat atau betul-betul akan digunakan untuk mengatasi persoalan rakyat baik kita harapkan apa yang kita sampaikan ini juga menyumbang bagi pengambilan kebijakan mas Jekar terima kasih sudah ada tempat ini selamat pagi mas selamat pagi kebijakan impor seyogianya hanya menjadi penambal untuk mengantisipasi sedikit kekurangan produksi dalam negeri ketika Indonesia mengandalkan impor stok global bakal goyah bahkan bisa jungkir balik seperti bumerang kita akan terpukul oleh kelangkaan stok sekaligus harga yang meroket ketidakcakapan dan kemalasan dalam memitigasi akan melanggengkan candu impor tidak pelak bila hanya bisa terus-menerus menyalakan cuaca ekstrim sebanyak hampir 280 juta lebih rakyat pun akan bolak-balik tersengat panasnya impor pangan saya Luna Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi